Pemirsa Indonesia gagal kembali meraih medali hari ini. Dari cabang Jujutsu, Neuaza Woman, 62 kg, tim Indonesia kalah dari atlet Mongolia. Dan untuk mengetahui perkembangannya sudah ada, Dipo Nur Bahagia. Silahkan Dipo informasi Anda. Iya, Syafa dan juga Yoseng sekali untuk sore hari ini. Indonesia kembali gagal untuk meraih medali tambahan, yakni medali perunggu. Untuk cabang olahraga Jujutsu di kategori Neuaza Perempuan untuk kelas 62 kg. Yang diikuti oleh Simon Julia yang berhadapan dengan atlet asal Mongolia. Tadi memang pertandingan berjalan sangat menarik. Begitu di mana Simon Julia ini berhadapan dengan atlet Mongolia bernama Soku. Dan pertandingan ditentukan sampai dengan detik terakhir. Dan sebenarnya poin yang diperoleh kedua atlet ini sama, yakni 2-2 begitu. Namun sayangnya Mongolia ataupun atlet Mongolia ini berhasil menang dengan wins by advantage. Tadi pun sebenarnya kami sempat melihat bahwa terdapat raut wajah kekecawaan dari Simon Julia. Dan juga kami sempat melihat bahwa terdapat beberapa ofisial ataupun major serta pelatih dari tim Jujutsu Indonesia. Khususnya untuk Simon Julia yang melemparkan protes kepada keputusan wasit. Namun pada Indonesia harus mengakui kekalahan untuk cabang olahraga Jujutsu pada sore hari ini. Yang disenggarakan di JCCC Hall pada pukul 4 sore hari tadi. Sementara itu untuk medali emas pada cabang olahraga Jujutsu di kategori atau di kategori newaza perempuan untuk kelas 62 kg. Medali emas diraih oleh atlet asal Korea Selatan bernama Sungkira. Kemudian juga untuk medali perak diraih oleh atlet asal Singapura bernama Lintek. Dan juga seperti yang tadi kami katakan bahwa medali perunggu ini dapat berhasil diraih oleh atlet Mongolia bernama Soku. Untuk hari ini Syafa dan Jujutsu terdapat 6 medali tambahan yang berhasil diraih oleh atlet Indonesia. Dimana 1 medali emas, 1 medali emas, 3 medali perak, dan juga 2 medali perunggu. Masing-masing cabang olahraga yang menyumbangkan berasal dari Dayutri, kemudian juga karate, BMX mat, BMX lomon, dan juga tembak. Dan juga tenis yang berhasil medali emas. Dan untuk saat ini Indonesia berada di urutan ke-5. Syafa dan Jujutsu. Baik, terima kasih Dipo Nurbahagia atas laporannya dan selamat bertugas kembali.